Alhamdulillah aku udah pulang dan nyampe di Indonesia dan aku dicemput sama keluarga ku warga ku udah menunggu di luar situ Alhamdulillah aku bisa ketemu sama keluarga bisa ketemu semuanya aku seneng ada senengnya ada sedihnya senengnya aku bisa ketemu sama keluarga aku mumpul lagi sama keluarga sedihnya itu aku harus berpisah sama bosku yang di Taiwan yang sangat baik perhatian sama aku dan keluarga ku Alhamdulillah mereka sangat peduli aku di pulang sampai Indonesia ada senengnya ada sedihnya sedihnya itu anak aku kesakitan waktu aku tiba di Indonesia paginya aku dicemput sama keluarga malamnya anak aku merinti kesakitan perutnya dan aku harus membawa dia ke rumah sakit dan tiba-tiba rumah sakit dia udah gak berdaya gak bisa apa-apa diberi sama dokter katanya dia usus buntu harus dioperasi ya mau gak mau harus dioperasi karena udah parah anak aku saat ini kakinya ditekuk terus gak bisa lonjoran gitu dia rasanya sakit dia tuh hanya diem nangis merintih terus habis itu paginya anak aku harus dibawa ke ruang operasi dia harus menangani operasinya dan harus nyemangkatin anakku dan anakku udah keluar dari ruang operasi dan dia tuh merintih-merintih terus panggil ayahnya karena aku lama ninggalin dia kan dianya lebih dekat sama ayahnya saya kan ninggalin dia hampir 5 tahun dia gak pernah lihat saya ini kayak gini dia lebih dekat sama ayahnya alhamdulillahnya anakku sudah membaik alhamdulillah bisa senyum tapi dia belum mau makan dia maunya minum terus itu ya mungkin karena masih ususnya masih berkacaitan dia nya belum bisa makan cepat sembuh ya saya sehat lagi bisa main bisa belajar lagi alhamdulillahnya aku tuh pulang gitu dan ini udah dibawa pulang temen-temennya pada njengukin hafiz anak aku pada nyemangatin alhamdulillah saya ngasih peringatan sama anak-anak ini jangan suka makan jajan sembarangan dan siang harinya anak aku udah bisa duduk tuh udah didatengin temen-temennya pada njengukin pada nyemangatin hafiz jadi seperti sendiri ya jadi lagi temen-temen bisa sekolah bisa bekerja bareng-bareng ngaji bareng-bareng main alhamdulillah lah anakku udah bisa jalan bikin-bikin dalam berbelajaran alhamdulillah ya Allah selamat menikmati